kadang-kadang gedeh kacatnya kacar ini sejak tahun ini bahwa saya saya ini mengenali liwatan Mbak Joko Bilo usaha saya ini sakit lancar liwatan jaruh Mbak Joko Bilo dia mau gak kerasa tapi jaruh ini buatan nyuwan tapi nyuwannya makin datang awal ini jaruh buatan nyuwan Mbak Joko Bilo makin nyuwan jadi jaruh mawan jadi jaruh mawan ini 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 sekarang saya sudah berada di kota Tupan lagi di bumiwali ini tempatnya di tepi jalan raya pemeriksa ini di samping kiri saya ini jalan raya ada di samping kanan saya ini adalah makam beliau yaitu Mbak Sunan Joko Bilo gitu atau Joko Bilo nanti saya mau bertanya kepada beliau ini adalah makam beliau ini di videonya Juru kunci yang ada di sini tentang sejarah Biau Mbah Sunan Jokopilo sampai makamnya ada di sini dan dulu cerita sejarahnya Mbah Jokopilo itu bagaimana ini persis di belakang saya pemeriksa makam beliau Mbah Jokopilo monggo terus ikuti perjalanan saya masih di kota Tuban Masih bersama saya di Haryan Tadu Channel Saya bersama beliau, yaitu Mbak Sapuan, juru kunci yang ada di sini. Saya sudah pamit sama beliau-nya, saya mau berjiarah, mau nyekar ke dalam gitu pemerintah. Monggoh terus ikuti saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya sudah bersama beliau-nya, yaitu Mbak Sapuan. Mbak Sapuan ini adalah yang juru kunci, yang ada di makam beliau, yaitu yang terkenalnya Mbak Joko Bilo, yang ada di daerah Manunggal Ler, Manunggal Utara, pemirsa yang ada di kota Tuhan ini. Nanti saya mau bertanya kepada beliau-nya, siapa sih beliau Mbak Joko Bilo ini? Nanti akan dijelaskan oleh beliau-nya tentang siapa beliau dan sejarah-sejarah beliau sampai ada di kota Tuhan. Monggoh pemirsa, ikuti saya terus. Assalamualaikum Mbak Sapuan. Assalamualaikum Assalamualaikum. Saya akan dijelaskan tentang siapa ini. Ini kalau sakit namanya Mbak Joko Bilo, ini ini Sinten, terus kalau sakit di makam-makam, itu mereka panggilan itu? Ini asal usul sakit bangunan ini, kalau ini perjuangan. Perjuangan, Mbak Joko Bilo menetap tempat. Ini untuk keresan waktu Kapudutim ini, kalau kita beri, ini lanceng mungkin disarakan datang di ingkang paling asmosek, Mbak Joko Bilo, dengan sejarah berjasa, yang berjasa, hakim utawa wali. Hakim utawa wali. Hakim utawa wali ini bidang perkawinan. Ini kita berkenal masyarakat sahabat sini. Udin. Buru dikenal masyarakat sahabat ini B ricordios, di menambah berita lagi siapa, di desa loran nil-loran gitu ya Niko ngawarui mbak Sonan Joko bila jaruh utawi nekar kemantan melalui baco kebelo naik sama teteh kemantan ya baik pun putar kendaraan kemantan mawi kemantan kemantan sekari nabotan kembang-mbanggung montor ikat ini lebih kadang-kadang ternyata di aneh lebih lewat berkira jiri putar ada berkira saking gitul mada berkira montorin gila jeng kemantan iku mandap mampah berbeda pernikahan 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 melalui pernikahan 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 itu sejarah dari tuban tuban sejarah 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 Terus ngapun Mbah, Mbah Joko Bilo ini kisah dari Sunan Bunang, apa yang saya mati ini? Saya bisa jajar, hampir jajar. Apa yang harus memang Mbah Joko Bilo ini, yang pertama kali ingin menikahkan yang tentuban pernikahan secara Islam? Iya, secara Islam. Pertama kali ini? Iya, pertama kali. Ini disebut Hakim Utang Pemulung, atau itu bidang perkawin, penawinan ini. Nah, Hakim Pemulung kan tugasnya kan benton-benton. Nah, ini kelasan itu mereka ini kembali bidang perkawinan. Itu sebut ini kalau mau menawih Mbah, datang kemantan, Mbah Joko Bilo, Jaroh, Utang Ngekar, Masih di atas pengantan, putar, watan hariku, montore, madaberiki, laceng, putar, sepedap, madaberiki sepedap, laceng, putar, sepedap, sepedap, laceng, putar. Oke, yang pertama kali ini, tiga kali ini. Ini tadi dari sepeda, dari sepeda itu, semua orang itu. Pak Jenengan wanita itu sampai artinya menonta, Mbah? Sekarang tahun-tiga. Suara 7 tahun. Semaranya itu sampai Tunggunginda. Sekarang tahun. Suara 7 tahun, Mbah, aku ini berjualan. Sampai ketahuan. Oke, karena saya akan memaiki pertanyaan. Saya akan menawati. Saya akan menawati. jadi selajenya pun ada tapi terakhir ini pulau dan ini Rian buat ngetan, Rian itu pasir biasa kalau kita ini pasir, maka ini pasir buat ngetan pasir, nah ini adalah jangkau gantos, kau rehat kemudian kita ngalik wali-wali sara sipun, Rian ini kantun, menawai kemajuan itu yang Rian masih berpikir jadi kita gantos, lho ini keliling wali-wali, ngetes, 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 ngetes mau kemudian kita bisappe, sons, correct, semoga tersinggirkan amal dakiannya ataupun tidak k ngeri, ngetes, 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 ngetes saya pulang ini benar-benar liwatan mbak Cokobilo usaha kalau di sakit lancar lewat jaruh mbak Cokobilo emang kebersihan tapi jaruh liku batu nyuwan lukulnya ini tetap nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge alhamdulillah bah sana ada alhamdulillah dan gejar wang tenking bangsa linten sambutan klo sedoyo sambun kelunasan hahaha sakit lunasi musa aku lagi sakit maju berusaha ikut bakulan takang kata sakit saura ya Alhamdulillah tariknya rezikal kustyalah antarang kemudahan terlalu panggilan Oke pemirsa Alhamdulillah hirupi lalamin itulah tadi penjelasan dari beliau nya Mbah Sabwan Mbah Sabwan ini pemirsa ternyata sudah 40 tahun menjadi juru kunci di makamnya Mbah Cokobilo ini dan umur beliau adalah sekarang sudah 71 tahun 71 tahun jadi beliau ini umur 31 tahun sudah jaga di sini 40 tahun sudah di sini dan Alhamdulillah dulu makamnya Mbah Cokobilo itu enggak seperti ini pemirsa makamnya dulu hanya seperti makam umum biasa ini beralas pasir gitu pendopo-pendopo juga enggak enggak seperti ini nge-nge sudah rapuh nge-nge tapi Alhamdulillah dengan niatan beliau Mbah Sinten Mbah Sabwan ini punya niatan ingin membangun setidaknya punya niat nge-nge ada niat nge-nge akhirnya menyampaikan kepada orang-orang yang berkompeten di disini atau orang-orang dekat menikin nge-nge Alhamdulillah mendapat bantuan segala macem dan menjadilah sekarang wujudnya pesariannya Mbah Cokobilo seperti ini nge-nge Alhamdulillah dan siapa sih Mbah Cokobilo Mbah Cokobilo ini adalah bisa dikatakan juga wali Allah yang seumuran setara dengan Kanjeng Sunan Bunang nge dan Mbah Cokobilo ini adalah beliau adalah orang yang pertama kali menikahkan atau menjadi penghulu yang ada di kota Tuban pertama kali pemirsa jadi Mbah Cokobilo ini adalah pertama kali yang menikahkan orang secara Islam di Kabupaten Tuban dan makamnya ada di utara Manunggal Manunggal Lor bahasanya Manunggal Lor kota Tuban gitu pemirsa dan menurut bahasa puan ini jadi orang yang tahu khususnya orang Tuban yang mengerti tentang sejarahnya Mbah Cokobilo itu di saat mau melakukan pernikahan beliau ya kayak semacam wajib nge harus nyekar ke makam beliau Mbah Cokobilo dan caranya pemirsa mobilnya itu di saat datang harus dihadapkan ke utara persis ke lurusnya makamnya Mbah Cokobilo nanti kalau sudah selesai mobilnya sudah dihadapkan ke barat seperti itu pemirsa mungkin sebagai syarat yang sudah kebiasaan masyarakat lakukan di makamnya Mbah Cokobilo setelah pernikahan ya harus kesini lagi nyekar lagi pemirsa gitu Nah ya tidak hanya sebagai orang yang melakukan pernikahan saja banyak orang juga yang meminta kepada Allah dengan lantaran berdoa di tempat ini dengan keyakinannya masing-masing pemirsa sedikit cerita singkat Tentang siapa sih beliau nya Mbah Cokobilo atau nama lainnya Sinten Mbah Mbah? Mbah Seh Sinten? Seh Mahmud Soleh Seh Mahmud Soleh Jokobilo Nama beliau ada nama lain yaitu pemirsa yaitu Seh Mahmud Soleh Sunan Jokobilo gitu pemirsa semoga aja bermanfaat bukan hanya untuk diri saya bukan hanya untuk Mbah Mbah Sabwan tapi untuk pemirsa di luar sana Terima kasih simak terus perjalanan saya masih di Kota Tuban masih bersama saya di Haryata Agus Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semban Wunbah